Terima kasih 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 Biasa saya latih Apa yang biasa saya latih? Saya latih itu biasanya major skill Kenapa? Karena major skill itu adalah tulang punggung Sebuah lagu biasanya Di zaman sekarang ini Baik di jazz Baik di pop Maupun di lagu-lagu wedding Lagu-lagu top 40 Itu rata-rata Terima kasih telah-lagu Terima kasih telah-lagu Framenya dari depan C Nada dasar C Kita puasai seluruhnya Lalu kita pindah ke nada dasar F Ini kalau circle of four Lalu bass Setelah bass Dis Setelah dis 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 Siap-siap di foto ya Lalu setelah itu F crash Lalu B Lalu E Lalu A Lalu D Lalu G Lalu kembali ke C Ada 12 kunci Nah kalau kita ikuti circle of five Gak ada salahnya juga Karena itu sebenarnya apa sih teman-teman Saya jelaskan ya Jadi ketika kita membaca Di notasi Itu kadang ada Mall 1 Mall 2 Lalu crash 1 Crash 2 Kalau mall itu mengikuti circle of four Kalau crash itu mengikuti circle of five Ya kayaknya balik Anyway Jalurnya sama Cuma dibalik aja Kalau crash itu Atau circle of five Kita dari Nada dasar C Pindah ke nada dasar G Pindah ke nada dasar D Lalu pindah ke nada dasar A Lalu pindah ke E Lalu pindah ke B Lalu pindah ke F Fish Lalu pindah ke Cheese Jadi kebalik Kebalikannya yang tadi Persis Sebenarnya gak ada masalah sih Teman-teman mau ikuti yang mana Yang penting dilatih 12 kunci aja Lalu di Kiss Lalu di Dis Lalu di Apa ini Bass ya Oh bass Iya bass Lalu kembali ke F C Nah Pada intinya itu Apa sih Kalau jelimet-jelimet gitu Apakah harus dilatih 12 kunci Enggak Zaman sekarang enggak Cuman Ketika saya belajar Dulu saya harus latihan 12 kunci Kenapa enggak Gitu aja loh Jadi Sesuatu yang bisa mendorong kita Untuk jadi lebih baik Kenapa enggak Ya kan Kan bisa dilakukan dengan Baik Dan suka rela Oke lanjut ya Kita mulai aja di Kunci C Saya mulai dengan Metronome 90 Biar videonya gak terlalu lama ya Saya biasanya main Note seper Lapan Jadi misalnya Seper lapan tuh Kita ngitungnya Kan ini One Two Three Four Kita kalau ngitungnya Seper lapan One And Two And Three Jadi ada N nya One And Two And Three And Four And Nah Kalau teman-teman Kesulitan menghitung itu Kita jadikan dia Bunyi aja Jadi sebuah bunyi Jadi misalnya One One And Two And Three And Four And Ta 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 Jadi gini Ini yang saya latih apa? Mudge nya aja kok Semoga keliatan ya teman-teman Lalu Turun Kembali ke sana Nah Cuman Biasanya saya latih tuh Ini Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah tempo Ke Kematangan tempo saya Lalu kedua Tangan Jadi teknik kita Penjarian kita itu diperhatikan lagi Misalnya saya gini ya Wih Salah Gak boleh gitu Di prinsipnya kan harus nempel Ini Ini saya masukkan ke latihan teknik Kenapa? Karena perhatian saya bukan ke Bukan ke Doremi fasola sidonya lagi Tapi sudah ke Tangan saya kayak apa Petian saya rata atau enggak Tempo saya itu rata atau enggak Jadi seperti itu Nah sekarang kita turunkan ke Delapan Eh sorry 70 Sama Kalau kita mau main seperlapan Kita hitungnya Wah Saya 4 1 And 2 And 3 And 4 And Jadi Kalau kita jadikan Bunyi Itu Ta 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 Nah Gini aja teman-teman Dievaluasi Jarinya Kalau ada yang ngeluh Buasan kok Jadi Beberapa murid Lek saya itu Kalau saya suruh Latihan ini kan Otomatis kan Mereka bosan Ya mereka kan sudah Ada materi tambahan Si Melayu Gitu Pone Susah Sambil ngomong Turun Kalau teman-teman Perhatikan Apakah worth it ya Latihan Basic ini Berjam-jam Segala sesuatu yang kompleks Itu kan Sebenarnya dari basic Dan basic Dan basic Dicampurkan Jadi satu lagi Jadi pada intinya Itu sama seperti Menapung ya Jadi uang seribu Jadi banyak Melayu Nah Uang seribu jadi banyak Segala macam Itu karena Semuanya ditabung Sama dengan itu Kita menabung teknik Menabung ilmu Oke Itu yang pertama Latihan major skill Lalu yang kedua Kalau Aduh kok Buasan kok Ya sudah Misalnya kalian teman-teman Sudah lebih menguasai ini Sekarang kita latih Seper 4 dan seper 8 Jadi kita ada 2 nada Misalnya Sorry Saya kembali ke 90 ya Misalnya 1 and 2 and 3 and 4 and gitu Dan seperempatnya Da 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 Jadi Misalnya kita percepat Double time aja Terus Rasa Saya mau Kapan seperempatnya Kapan seperelapannya Jadi Di otak saya itu Sudah gak lagi ngitung Tapi merasakan Otak kok bisa merasakan Yes Pokoknya gitulah Nah Itu teman-teman ya Jadi Saya rasa itu cukup Kalau teman-teman Mau tambahkan teknik Misalnya Ini sekali lagi Sesuai dengan koridor Permainan teman-teman Kalau teman-teman suka slap ya Latihlah slap terus Tapi Fokusnya adalah Ke tekniknya Jadi Teknik Nah Sekali lagi Saya gak terlalu pinter nge-slap ya Misalnya latihan double time Pakai metronom Melayu Terus diperlambat Waduh Waduh Pokoknya gitu Lalu kalau teman-teman suka tapping Dilatih juga Bisa Intinya apa Intinya adalah Fokus Pertama Hari pertama Bagilah itu Fokusnya melihat teknik Jadi latihan teman-teman itu Lebih terfokus Lebih Terarah Ya Oke Itu aja baser-baser Sampai jumpa minggu depan Dengan latihan hari kedua Bye 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 selamat menikmati